Hai ini Injian stick videonya sedikit salam cerita sukum Nangkapi statement sebelah yang mengatakan bahwa seharusnya Peggy setelah dinyatakan bebas tidak melakukan roadshow ke stasiun TVA ke stasiun TVB ke stasiun TVC karena apa tidak wajar atau tidak sepantasnya sehingga diduga roadshow dilakukan oleh Peggy dinyatakan atau sepertinya ada indikasi dipolitisasi ada kepentingan lain katanya gitu ini statement dari sebelah yang ya bisa taulah statement-statement itu yang seakan-akan apa ya memujukkan Peggy terus dalam hal ini oke perlu saya jelaskan sedikit disini Peggy roadshow di beberapa stasiun TV diundang beliau sebagai narasumber itu bagus saya jempolin saya apresiasi karena apa memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk membuat klarifikasi kenapa? karena Peggy adalah subjek salah satu orang yang menjadi perbincangan selama ini dari banyak kalangan terutama khususnya di kalangan praktisi hukum dan juga apada penegak hukum sampai kepada seluruh masyarakat yang menjadi viral beberapa waktu terakhir ini Peggy lah adalah subjeknya oleh sebab itu semua stasiun TV ataupun media-media lain dan termasuk media sosial yang mengupload atau memberikan kesempatan kepada Peggy untuk menyampaikan sesuatu termasuk salah satu pembela diri terhadap statement-statement yang disampaikan oleh para praktisi hukum yang gak jelas terhadap tuduhan-tuduhan yang gak jelas terhadap Peggy inilah waktunya momennya untuk Peggy diberikan hak yang sama untuk menyampaikan sesuatu yang tidak semestinya dialami oleh Peggy pertama beliau adalah salah satu menjadi korban salah tangkap yang sehingga diperadilankan kemarin dan dinyatakan harus dibebaskan oleh hakim peradilan lalu hari ini Peggy diberikan kesempatan oleh setiap oleh beberapa stasiun TV ataupun media cetak dan elektronik ataupun media sosial untuk memberikan tanggapan sebagian ada sumber dan membuat klarifikasi tentang suatu peristiwa yang menjadi perbincangan tersebut dan ini menjadi masukan justru kepada seluruh pihak tapi kalau ada pihak yang nyinyir yang merasa keberatan bahkan berpikir terbalik seakan-akan ada apa bahkan mengatakan bahwa tato yang ada di tangan Peggy diakininya bukan orang yang baik ini apa hubungannya luar biasa ingat kepada rekan-rekan semua saya sampaikan para rekan-rekan avokat profesi advokat itu adalah ofisium nobile kalau kita mengatakan profesi advokat adalah sebagai profesi yang terhormat yang mulia tolong tunjukkan sikap-sikap itu kami juga melihat kondisi rekan-rekan yang seperti ini ini jujur di mata masyarakat seperti apa nantinya artinya kalau Peggy sebagai subjek dalam pembicaraan ini ini sangat wajar memiliki karifikasi dan ini momennya Peggy untuk menyampaikan sesuatu di setiap kesempatan yang lebih parah, yang tidak punya kepentingan yang tidak jelas legal standingnya yang tidak jelas mewakili siapa tapi kohar-kohar di media sosial kohar-kohar di media elektronik di televisi berdebat sana-sini setiap ada kesempatan selalu berdebat selalu menjadi perbincangan yang menurut kami gak logika ini lebih parah lagi jadi artinya kalau Peggy sebagai subjek untuk memberikan semua kesempatan kepada Peggy menyampaikan sesuatu peristiwa ini ini hal yang wajar menjadi edukasi buat semua masyarakat yang lebih parah yang gak jelas legal standingnya apa kedudukan hukumnya juga mewakili siapa ribut sana-sini setiap kali juga melalui media-media sosial setiap kali lewat di depan beranda juga ini aduh anak kecil pun bangun jadi lagi tidur mendengar teriak-teriakannya ini anak kecil pun lagi terbangun begitu beranda ini lewat inilah kami sesampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tirdas dan berikan support terus kepada Peggy Setiawan apapun itu yang sifatnya menyampaikan nyinyir-nyinyir kepada saudara Peggy tetap semangat sukses selalu dan buat tim kuasa hukum Peggy tetap semangat sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tirdas Hukum